Setelah tiba di Bahrain, Timnas Sepak Bola Indonesia memulai latihan perdana Jelang Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia Minggu Malam. Sebanyak 15 dari 22 pemain yang dipanggil seperti Rizky Rido, Ivar Jenner, Tom Haye, serta Sandy Walsh sudah mengikuti sesi latihan yang digelar di lapangan Ministry of Youth and Sports Affairs di kota Riva, Bahrain. Sementara 12 pemain lainnya diperkirakan akan mulai tiba Senin Siang dari berbagai negara tempat mereka bermain. Dalam sesi latihan perdana, pelatih Timnas Sintayong hanya memberikan menu latihan ringan, pemulihan, kondisi fisik menjadi fokus utama tim pelatihan, mengingat sebagian besar pemain tengah dalam masa rehat kompetisi. Jika pemain tim nasional sudah lengkap, barulah pelatih asal Korea Selatan itu akan memberikan menu latihan taktik. Sintayong diketahui hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan taktik dan strategi melawan tuan rumah Bahrain dalam pertandingan yang akan digelar pada Kamis malam di Stadion Internasional Bahrain. Di kota Riva, diketahui Indonesia berada di posisi keempat kelasemen grup kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, dengan 2 poin dan selisih gol 0. Sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan selisih gol, minus 4 posisi 1 grup C, masih diduduki oleh Jepang dengan rakyat 6 poin dengan selisih gol, plus 12. Putra Adi, JawaPosTV, memberi tekan.